Yo, what's up guys? Di video kali ini gue bakal bahas bui lengkap Aventurin mulai dari prioritas stress, like on, rally, dan komposisi game-nya. Kita mulai dari normal attack-nya. Normal attack Aventurin bakal keluarin damage imaginary untuk satu target musuh. Dan untuk skill-nya dia bakal memberikan seal untuk satu tim. Nah untuk kekuatan seal-nya, scaling-nya dari Depend guys. Jadi semakin besar Depend si Aventurin, semakin kuat juga kekuatan seal-nya. Dan durasinya ini berlangsung selama 3 giliran. Nah untuk talent-nya sendiri, kalau tim kita itu memakai seal dari si Aventurin bakal ada penambahan 50% efek race. Nah si Aventurin ini mempunyai serangan lanjutan. Untuk memicu serangan lanjutannya, kalian harus kumpulin yang namanya blind bat sampai 7 stack. Ketika blind bat-nya udah sampai 7 stack, maka Aventurin bakal keluarin serangan lanjutannya. Dan stack blind bat akan hilang dan reset lagi dari 0. Nah maksimal yang bisa ditampung adalah 10 blind bat. Jumlah blind bat yang diperoleh kalian bisa lihat di ikon karakter Aventurin di bawah. Nah untuk mengumpulkan stack blind bat ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, ketika tim kita menggunakan seal dari Aventurin, maka kita bakal dapet 1 stack blind bat. Epek ini hanya terpicu selama 2 giliran sekali guys. Nah cara yang kedua, ketika Aventurin menerima serangan, maka blind bat ini bakal terus terisi. Terus cara yang ketiga, kalau kalian ngisi ultimate, kalian itu bakal dapet 1-7 blind bat guys. Untuk scalingnya sendiri, serangan lanjutannya itu berasal dari defense. Aventurin bakal dapet 1 kali kekembangan terapu kron-kron torus selama memakai seal. Jika defense Aventurin lebih dari 1.600, maka 100 defense-nya bakal menambahkan 2% crit rate maksimal 48%. Jadi jika kamu ingin mencapai maksimum buff crit rate yaitu 48%, maka si Aventurin kamu harus punya 4.000 defense guys. Nah ini untuk perhitungannya, 1.600 defense plus 2.400 kalian cari. Nah totalnya 4.000 kalian itu bakal dapet 48% penambahan crit karet. Saat kalian melancarkan ultimate, Aventurin bakal langsung dapet 1-7 stack blind beat. Dan akan memberikan debuff unleap untuk 1 musuh yang ditargetkan selama 3 giliran. Aventurin bakal kasih damage imaginary guys, berdasarkan defense-nya. Dan jika tim menyerang musuh berstatus unleap, maka bakal ada tambahan 15% critical damage. Nah saat si Aventurin ini melancarkan teknik, dia itu berpeluang meningkatkan defense 24% guys. Terus berpeluang besar mendapatkan peningkatan defense 36% dan berpeluang kecil mendapatkan peningkatan defense sebesar 60% berlangsung selama 3 giliran. Nah jadi itu dia guys penjelasan kit dari Aventurin. Nah untuk prioritas trash si Aventurin, kalian naikin dulu skillnya guys, soalnya ini kekuatan dari shield-nya si Aventurin. Terus yang kedua kalian naikin talent-nya, soalnya kalau kalian naikin talent-nya kalian bakal dapet 50% epic race untuk party kita yang memakai shield si Aventurin. Untuk prioritas yang ketiga, kalian buka semua akar trash-nya, soalnya namain imaginary, damage, dan defense. Nah untuk prioritas yang terakhir, kalian bisa naikin ultimate atau normal attack-nya, soalnya ini kalau dinaikin damage-nya si Aventurin dan serangan lanjutannya bakal makin sakit. Nah untuk laikon terbaiknya, kalian bisa pake laikon signaturnya guys, nah efeknya itu bisa nambahin 40% defense. Nah terus saat pengguna memberikan shield, untuk kekan tim bakal ada penambahan critical damage 40% untuk penggunanya. Nah terus ada tambahan lagi, saat serangan lanjut yang dilancarkan maka akan ada 100% peluang untuk menambahkan 10% damage yang diterima musuh selama 2 giliran. Nah laikon selanjutnya, kalian bisa pake laikonnya si Jepard guys, nah ini juga bagus banget buat si Aventurin. Nah efeknya itu bisa nambahin 24% defense, dan nambahin efek hit rate 24%, dan nambahin juga peluang dasar pengguna terkena serangan. Dan setelah terkena serangan, depth akan bertambah lagi 24%. Nah itu untuk efeknya guys, ini bagus banget kalau kalian gak ada laikon signature ini udah paling bener guys, kalau kalian punya. Nah untuk laikon selanjutnya, kalian bisa pake trend of the universal market. Nah ini cocok banget kalau Aventurinnya kalian dimainin sama si Acheron. Soalnya si laikon ini bisa nambahin defense 32% dan bisa nambahin efek hitab burn, peluangnya itu 120%. Nah untuk relik terbaiknya kalian bisa pake 4 set ke Night of Rift Palace, dimana 2 setnya bisa nambahin defense 12%. 4 setnya juga bisa nambahin kekuatan shield yang dibuat pengguna sebesar 20%. Jika kalian ngerasa shieldnya udah kuat banget, kalian bisa mix sama relik lain. Seperti mix sama Westerlander, atau kalian bisa mix sama Messenger Traversing Heist per Space. Nah untuk planar ornament, gue saranin kalian pake broken kill kalau si Aventurinnya mau dijadiin support. Soalnya ini bisa nambahin critical damage 10% buat seluruh anggota party kita. Nah jika kalian masih kekurangan defense, kalian bisa pake 2 set Belobog The Architect. Yang bisa nambahin 12% defense dan bisa nambahin 15% defense lagi. Kalau misalkan efek hitab rate-nya bisa di atas 50%. Atau kalian pengen nambahin damage serangan lanjutannya si Aventurin, kalian bisa pake 2 set Inner Salsoto guys. Dan terus si bolanya jangan lupa pake imaginary, udah pasti GG Wepret si serangan lanjutannya. Nah untuk rekomendasi defense, udah pasti kalian kejar sampai 4 ribu. Soalnya kalau kalian 4 ribu, bakal bisa maksimalin buff crit rate dari si Aventurin. Nah untuk prioritas stat, udah pasti kalian utamain dulu defense sampai 4 ribu. Udah dapet defense 4 ribu, kalian bisa nyari crit rate, crit damage, efek crash, dan lain-lain. Nah untuk penempat relik di sepatu, kalian bisa pake defense atau speed guys. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan defense-nya udah sampai 4 ribu, nah bisa aja sepatu diganti sama speed. Nah di baju, kalian bisa pake defense atau physical damage. Nah untuk di spear, kalian bisa pake defense atau imaginary. Nah di rope, kalian bisa pake defense atau energy regeneration rate. Nah untuk rekomendasi tim Aventurin, tim terbaik pertama menurut gue yaitu disandingkan dengan si Acheron. Nah si Acheron ini sangat membutuhkan debuff dari si Aventurin guys. Agar dia bisa cepet ultimate. Nah terus dia juga kalau pake Lycon, The Universal Market. Nah itu juga bisa nambahin debuff lagi. Nah itu juga bisa dipake sama si Aventurin guys. Nah untuk 2 lagi, kalian bisa masukin Pela atau Silverwolf. Atau kalian masukin si Black Swan atau si Parkle. Nah untuk tim terbaik kedua menurut gue si Aventurin ini bakal cocok banget sama si Dokterasio. Soalnya untuk memicu polo apetek Dokterasio, kalian itu harus nanemin debuff guys. Nah jadi enak banget lah kalau kalian sandingkan dengan si Aventurin ini. Soalnya Aventurin bisa ngasih debuff juga. Plus bisa nambahin critical damage juga ya guys. Lumayan juga buat tambah-tambah damage dari Dokterasio. Nah 2 lagi kalian bisa masukin si Topaz dan si Ruanmei untuk tim komnya. Nah Aventurin ini untuk di tim lainnya seperti di parti DOT atau di parti Danheng, Jingliu masih masuk guys. Kecuali di partinya si Blade. Soalnya si Blade gak boleh kena shield guys. Untuk di yang lain masih masuk-masuk aja. Nah jadi gitu guys untuk rekomendasi tim dari si Aventurin. Nah kalau kalian suka video ini jangan lupa di tekan tombol like-nya. Dan jika kalian ada kritik dan saran, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Terus kalau kalian gak mau ketinggalan video-video guide tentang bukan Starell. Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya guys. Nah jadi itu guys untuk masalah perbuilan si Aventurin. Nah untuk urutan gacha, gue pribadi. Gue bakal gacha dulu Eidolon satunya guys si Aventurin ini. Karena bisa nambahin critical damage saat tim kita menggunakan shield. Terus bisa nambahin shield-nya lagi guys. Nah jika kalian pengguna Aventurin jadi sub DPS. Nah lanjut gacha signaturnya. Nah jadi kesimpulannya. Menurut gue pribadi si Aventurin ini bakal jadi shield terkuat yang ada di game Hongka Sharel untuk saat ini. Jadi kalian yang butuh karakter sustain. Yang sering ke one shot boss. Nah kalian worth it banget sih gacha si Aventurin. Nah tapi kalau kalian udah punya kayak Fuxuen. Terus ada Huohuo. Terus ada Luoca. Nah kalian mendingan skip aja. Mending nabung buat karakter lainnya guys. Nah jika kalah red op kalian di PT 90 gacha si Aventurin nih. Kalian top up-nya jangan lupa di gesek 609 guys. Harganya murah, aman, dan terpesaya. Insya Allah jika top up disini kamu akan terhindar dari kutukan red op. Dan jika kamu kesulitan build Aventurin dan gak ada waktu farming. Segera hubungi penjoki handal di gesek joki. Misalnya banyak orang-orang yang nolep yang bisa bantu rawat akun dan bantu build karakter Hongka Sharel kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.